Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar kita lebih berkah kajiannya Dan iman kita bertambah ketika mendengarkan Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Untuk anak da'wais Tafadhal Beliau anak kita dari Jogja aslinya Pak Bungi Dari Jogja Munggu wa'ais A'udhu billahi minash shaytana wajib Aqim الصلاة Liduluk الشمس Ila gosak Lail Wakur'an Al-Fajr In Kur'an Al-Fajr Kana Meshhuda Womina Lail Fatahaj Bihina Filetan Bihina Bihina Al-Fajr 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 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِينٌ ظَالِمِينَ إِلَّا خُسَارًا صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian ngerasa kurang banyak ya Jadi ciri-ciri orang beriman itu Kalau dibacakan ayat Al-Quran Hatinya itu Bergetar hatinya Kira-kira bergetar Enggak Biasa aja Kita minta kepada Allah Keimanan yang hakiki Semoga ketika kita mendengarkan lantun Al-Quran Kita bisa mendapatkan getaran itu Baik Kita langsung mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Amma ba'd Para hadirin dan hadirat Bapak-bapak Ibu-ibu Yang semoga Senantiasa Dibimbing Dijaga Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Pada malam hari ini Kita akan Membahas Suatu tema yang sangat agung Menurut kacamata Islam Atau Kacamata Adat kita Yaitu Pendidikan Pendidikan penting Maaf-maaf Pembuatan Sangat penting Selama kita hidup Di dunia ini Maka kita butuh Dan adanya pendidikan Terlebih lagi Kita-kita yang sudah diberikan Rizki oleh Allah Seorang anak Karena Pendidikan Sama anak Itu sebuah Ikatan yang tidak bisa terlepas Di antara keduanya Ketika kita menentukan pendidikan Maka langsung terbetik Di pikiran kita Ada seorang anak disitu Betul Maaf Pembuatan Betul Karena anak memang Benar-benar rizki Bapak-bu Sebagaimana kita diberikan Rizki Berupa harta Anak itu juga Rizki dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dan telah aku berikan kepada dia Harta kekayaan yang melimpah Dan aku juga telah berikan kepada dia Anak-anak yang senantiasa Membersamai dia Itu bukti bahasanya Anak adalah rizki Al-Quran Juga menyebut Seorang anak Sebagai perhiasan kita Al-Mal Wal-Banun Zinatul Hayatid Dunya Harta kekayaan Duit Mobil Dan anak-anak Itu merupakan Perhiasan kehidupan dunia ini Bahkan dalam hadis Anak juga dikatakan apa Samrotul Fuad Buah hati Bagi orang tuanya Jadi Kira-kira Anak itu sebuah yang Hal luar biasa Luar biasa Yang semestinya kita harus jaga Yang semestinya kita harus syukuri Yang semestinya kita harus benar-benar Bimbing di atas Kebenaran Karena Di samping nikmatnya Seorang anak itu Di samping seorang anak itu Dalam perhiasan kita Pada waktu yang sama Kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bertanggung jawab Atas pendidikan anak-anak kita Maka dari situlah kita tahu Bahasanya Kita bukan hanya memberikan Pakan, makan, minum, baju Tempat tinggal Bukan Kita juga harus memberikan hak pendidikan kepada mereka Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian Dan keluarga kalian Anak istri kalian Rabat kalian Dari apa ya Allah menjaganya? Dari api neraka Kira-kira menjaganya Gimana pak bu Caranya Sahabat mulia Ali Ibnu Abi Talibin Radiyallahu anhu Begitu juga Al-imam Al-Hasan Al-Basri Rahmatullahi alih Mereka mengatakan Menjaga Diri dan anak Istri kita Dari peneraka itu Dengan apa? Addibuhum Wa'allimuhum Didik dan ajari mereka Tentang agama Islam ini Dan ini sesuai dengan Sabda Rasulullah S.A.W Alimu anfusakum Wa'ahlikumul khair Ajari Diri kalian Keluarga kalian Tentang apa itu? Kebaikan-kebaikan Para jamaah Bapak-bapak Ibu-ibu Rahimani Warahimakumullahu Jami'an Dari Muqaddimah Sampai sekarang Kita bisa menarik Kesimpulan Oh ternyata Pendidikan seorang anak Khususnya juga Pendidikan diri sendiri Alhamdulillah Kita lagi Didik diri sendiri Kita gak Hadir di kajian Kita belajar Itu kita Hakikatnya lagi Didik diri sendiri Dan kita harus Lestarikan Kita harus Sebarkan pendidikan ini Kepada Orang-orang terdekat kita Khususnya Anak istri kita Maka dari sinilah Kita tahu Bahasanya pendidikan Memiliki Martabat sangat tinggi Dalam agama kita Kita seorang Muslim dan Muslimah Apalagi Pak Bu Kalau kita mau Telaah kembali Ternyata visi Tujuan Utama Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Diutus ke permukaan bumi ini Untuk mendidik kita Mana delinya Dia lah Allah Yang telah menurunkan Seorang Rasul Seorang utusan Di antara mereka Pada suatu kaum Yang ummi Gak bisa baca Gak bisa nulis Bodoh lah Diutuslah seorang Rasul Untuk apa Yadlu'alaihim ayatih Pertama tentunya Membacakan Firman-firman Tuhan Firman-firman Allah Kepada kita Ini loh Yang dimau oleh Tuhan kita Seperti ini Jelas Yang kedua apa Dan mentazkiyah mereka Apa itu Tazkiyah Tazkiyah itu artinya Tarbiah Pendidikan Pendidikan Makanya Makanya Al-Imam Ibn Kathirin Rahmatullahi'alih Ketika Menafsirkan Ayat ini Belum Mengatakan Apa Mentazkiyah mereka Artinya Yutathirin Yutahiruhim Min roza'ilil akhlak Wa danasin nufus Wa af'alil jahiliyah Ini pendidikan Ini pendidikan Membersihkan Mereka Dari Akhlak Akhlak Yang buruk Akhlak Akhlak Yang hina Kita Udah belajar Sepuluh Akhlak Mulia Ini Untuk Memujudkan Merealisasikan Salah satu Tujuan Rasul Diutus Kemudian Wa danasin nufus Dan Membersihkan Jiwa-jiwa Yang masih Kotor Jiwa kita Penuh Kotoran Enggak Bahkan Najis Banyak jiwa kita Makanya Ada ilmu Namanya Tezgiatun nufus Mensucikan Hati Jiwa Itu ada ilmunya Sendiri Pak Abu Cakep Banget Terakhir Wa af'alil jahiliyah Dan membersihkan Mereka Daripada Perbuatan Perbuatan Kaum Jahiliyah Inilah Ada ilmu Namanya ilmu Akidah Sehingga kita Akan terbebas Dari perbuatan Perbuatan Yang sering dilakukan Oleh Orang-orang Bodoh Di kaum Jahiliyah Itulah Fisutama Rasulullah Sallallahu Assalam Diutus Ke Permukaan Bumi Ini Berarti untuk apa Pak Abu Untuk Mendidik Kita Oke lah Sekarang Saya mau tanya Ini kan kebanyakan Udah punya anak Alhamdulillah Saya butuh testimoni Dari jendangan Kira-kira Didik anak Niku Susah Nopombotan Sepakat Susah Sepakat Ketika kita Merasakan Susah Sebenarnya Pak Abu Saya gak tahu Kenapa Sebabnya Kenapa Sebabnya Karena saya juga Belum punya anak Banyak Masih kecil Akan tetapi Tentunya Semoga kita Diberikan Kemudahan oleh Allah Untuk mendidik Anak-anak kita Amin Tetapi Ketika kita Mau melihat Secara teori Menidik anak Itu sangat mudah Bahkan Lebih mudah Daripada Membuat Secangkir Kopi Kenapa Karena Anak itu Persis Bagaikan Kertas putih Bersih Yang mana Dia menerima Semua Tulisan Corehan Coretan Apa saja Yang dia Terima Dari orang lain Ketika kita Tulis diatasnya Kalian-kata Yang indah Unte Yang indah Maka Buku tersebut Akan menjadi Indah Bermanfaat Orang lain Orang melihatnya Masya Allah Bukunya luar biasa Ketika kita Tulis dengan Kata-kata yang Buruk Yang jorok Yang menyesatkan Misal Maka ini Akan menjadi Buku yang Boro-boro Dipetai Sama pembacanya Bahkan mungkin Akan keluar Undang-undang Tidak boleh Baca buku ini Itu Pak Bu Permisalan Antara Anak kita Dengan masalah Pendidikan Jadi Secara teori Mereka itu Sangat mudah Dan menerima Apapun yang kita Cekoki Yang kita Doktrin Yang kita Bimbing mereka Di atas Jalannya Kenapa Karena Setiap Bayi yang Lahir Maka Dia lahir Di atas Fitrahnya Di atas Tauhid Kepada Allah Orang baru Lahir itu Sebenarnya Dia itu Mewahid Sudah mengesahkan Allah Subhanallah Sudah percaya Tuhan Saya hanya Allah Tidak ada Menciptakan Saya kecualian Allah Tauhid Sudah kenapa Ada orang Nasrani Yahudi Itu efek Dari Tangan-tangan Orang sekitarnya Terutama Orang tuanya Itu Ada anak saya Alhamdulillah Muslim Tapi punya Kebiasaan yang buruk Itu sebenarnya Efek dari tangan kita Pak Bu Baik kita sadari Ataupun kita Tidak sadari Anak saya Ustadz 5 tahun PK-nya HP Terus Kalau disuruh Sholat Tidak mau malah Marah-marah Sebenarnya Kita sendiri Yang kasih HP Ya gimana lagi Ustadz Dia minta terus Gimana Tidak minta Lalu 24 jam Dia melihat kita Pakai HP Maka Kebiasaan Karakter Yang kita tenamkan Kepada anak kita Itu asalnya Dari kita Makanya Ada seorang penyeri Mengatakan Seorang pemuda Seorang pemuda diantara kita Itu akan tumbuh Sesuai dengan Kebiasaan yang Dicekoki oleh orang tuanya Ketika kebiasaan itu Baik Insyaallah Dia akan Menjadi baik Ketika kebiasaan itu Buruk yang kita berikan Maka Ya hasilnya Gak jauh dari itu Pak Gak jauh dari itu Taip Bapak-bapak Ibu-ibu Para hadirin Dan hadirat Yang semoga Senatiasa Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Bagaimana Kalau sudah terlanjur Kalau sudah terlanjur Gimana Pak Khairul Yaudah Ajak ngobrol Berdua Nyantai Anakku Bapak Ibu Mau Minta waktu Sebentar aja Untuk ngobrol Boleh gak Kapan gak ada Waktu mainnya Kapan gak ada Waktu mainnya Kapan Waktu kosongnya Ayo kita jalan-jalan Tungguan Bapakku Semua hidup Masuk kayak gini Ya gak apa-apa Ngobrol Dengan cara lembut Ohi anakku Abi minta maaf ya Kenapa Abi minta maaf Ya selama ini Abi Belum menunikan Hak yang terpegung Untuk kamu Nangis Pak Bu Sampaikan Kata yang indah Misalnya dengan itu Anak-anak kita Akan berubah Dengan tentunya Diseredakan doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taip Bapak-bapak Ibu-ibu Rahmakumullah Jami'an Biar kita Lebih termotivasi Untuk mendidik Anak-anak kita Menjadi orang-orang hebat Menjadi orang-orang Yang taat Kepada Allah Coba kita Mulai Membuka jendela Kisahnya Orang-orang terdahulu Baik dari kalangan Para nabi Dan rasul Ataupun para sahabat Radiyallahu anhu ajima'in Ataupun setelahnya Ulama Tabi'un 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 tabi'in Seorang nabi Yang sering Kita dengar Kisahnya siapa Nabi Ibrahim Di Al-Quran Diabadikan Bagaimana beliau Dengan anaknya Bagaimana beliau Memetik hasil Buah Dari keras Secara mendidik Anaknya Islam Sangat Memperhatikan Pendidikan Seorang anak Ustaz Mulai kapan Kita Mendidik anak kita Mulai umur Sabtu bulan Satu tahun Sepuluh tahun Bahkan Sebelum mereka Lahir Kepemukaan Bumi ini Dah Lu gak ada Orangnya Kenapa Dididik Bagaimana Cara dididiknya Ado'a Dengan berdoa Kepada Allah Minta Kepada Allah Untuk diberikan Anak yang Soleh Ini langkah Pertama Kita mendidik Anak kita Dan inilah Yang dilakukan Oleh Nabi Ibrahim A.S. Sebelum Beliau punya Anak Sebelum Beliau Dikarungi Anak Beliau Sering Sekali Melantunkan Doa Rabbi Habli Mina Salihin Wahai Tuhanku Berikanlah Aku Anak Yang termasuk Orang-orang Salih Dan itu Beliau Sering Melantunkan Doa itu Maka Ketika Anaknya Lahir Nabi Ismail Dan Nabi Ishaq Ya gak Itu Mereka Tumbuh Luar Biasa Ketika Udah Lahir Lalu Tahap Yang Kedua Beliau Serius Mendidik Mereka Berdua Saking Seriusnya Nabi Nabi Ismail Menjadi Anak Kecil Yang Soleh Yang Taat Kepada Bapak Ibunya Sehingga Namanya Orang tua Kalau Melihat Anaknya Soleh Akhlaknya Baik Mulia Kira-kira Seneng Lombohan Pak Bu Seneng Banget Semakin Besar Bisa Merangka Bisa Berjalan Bisa Bersendakuro Bisa Bercerita Semakin Tunggu Rasa Cintanya Enggak Semakin Keras Cintanya Sampai Pada Tahapan Dia Sekitar Umur Sebelum Balik Itu kan Tujuh Atau Lapan Tahun Intinya Ketika Itu Nabi Bermak Sudah Terpaut Hatinya Nabi Ismail Sudah Saya Tidak Bisa Makan Tapa Anak Saya Ismail Itu Saking Cintanya Saking Masya Allah Anaknya Itu Pada Saat Itulah Datanglah Ujian Dari Allah Subhan Ibrahim Sembelih Anakmu Bayangkan Pak Udah Lagi Cinta Cintanya Nih Gak Mau Pisah Disuruh Nyebeleh Kalau Baru Lahir Oke Belum Ada Kenangan Terindah Sama Dia Masya Allah Dia Melihat Bagaimana Proses Pertumbuhan Anaknya Solehnya Membantu Orang Tuanya Aduh Pas Sudah Saat Itu Disuruh Untuk Nyebeleh Karena Seorang Nabi Dia Harus Taat Akan Tetapi Belum Mau Dialog Dulu Kepada Anaknya Biar Enggak Depresi Kaget Lalu Belum Pertanya Kepada Anaknya Wahai Anakku Sesungguhnya Aku Itu Bermimpi Mimpinya Nabi Itu Wahyu Jadi Wahyu Datang Dari Allah Kepada Nabi Itu Bisa Lewat Malaikat Bisa Juga Lewat Mimpi Kalau Mimpi Kita Halusinasi Bukan Wahyu Ingat Itu Makanya Ada Orang Ngaku Nabi Dari Nimpi Itu Hoax Terlalu Pede Itu Bukan Wahyu Wahyu Syaitoni Beliau Mengatakan Anakku Saya Dapat Wahyu Dari Allah Tapi Wahyu Ini Keren Ini Bahasa Kita Dia Suruh Nyebeleh Awakmu Gimana Menurutmu Wahai Anakku Apa Kata Nabi Ismail Anak Beliau Masih Kecil Masih Kecil Hasil Didikan Seorang Ayah Ibrahim Apa Kata Beliau Ketika Mendengarkan Kabar Dari Bapaknya Dia Langsung Paham Ini Benar-benar Wahyu Dari Allah Yang Tidak 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 Engkau 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 Langsung 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 Menilai Yang Tidak Ada Namanya Skenario Kita CCTV Kita Tidak Ada Itu Langsung Allah Menilai Yang Allah Mana Wallahu Alimum Bidhati Sudur Allah Mengetahui Apa Saja Yang Ada Dalam Hati Hati Kita Kalau Orang Menilai Kita Hebat Mereka Menilai Kita Dari Tampan Kita Saja Betul Dari Ucapan Kita Saja Orang Menilai Kita Seorang Alim Karena Melihat Kita Hanya Dari Ucapan Dan Prestasi Kita Tapi Apakah Mereka Melihat Kita Dari Hati Bisa Seandainya Mereka Bisa Melihat Hati Kita Mungkin Saja Jangankan Mereka Undang Kita Duduk Bareng Sama Kita No 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 Karena Saking Buruknya Kita Tapi Allah Melihat Sosok Ismail Sosok Ishaq Hasil Didikan Anaknya Adik Bapaknya Itu Sangat Luar Biasa Sampai Diangkat Menjadi Nabi Bahkan Belum Sampai Disitu Saja Pak Setelah Nabi Ismail Nabi Ishaq Menjadi Nabi Tidak Ada Satupun Nabi Dan Rasul Setelah Mereka Kecuali Berasal Dari Keturunannya Sehingga Nabi Berwahim Mendapatkan Julukan Abul Ambiya Bapaknya Para Nabi Betul Lombatan Pak Bu Itulah Kisah Awal Mula Kenapa Beliau Dijuduki Abul Ambiya Karena Tidak Ada Satupun Nabi Dan Rasul Yang Datang Setelah Mereka Kecuali Dari Keturunan Beliau Bapak Bapak Ibu Ibu Yang dirahmati Oleh Allah Subhanallah Itu Di kalangan Nabi Dan Rasul Sekarang Kita Ke generasi Setelahnya Siapa Yang menjadi Tameng Tameng Da'wah Para Nabi Dan Rasul Para sahabat Rasulullah S.A.W. Salah satunya Tamengnya Para sahabat Gimana Gimana Mereka Para sahabat Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau kita Mengkaji Kitabnya Sejarahnya Para sahabat Ada kitab Namanya 60 sahabat Itu keren Banget Itu saya Baca dulu Ketika saya SMA Ada kitab-kitab Yang khusus Membahas Tentang Biografi Biografi Kehebatan Para sahabat Wah Kalau saya Memongkihaskan Membandingkan Dengan film-film Superhero Jaman sekarang Itu gak ada Papanya mereka Paul Regis pun Gak ada Pendingannya Apapun yang Pakai skenario Itu gak ada Pendingannya Luar biasa Ajib Mengherankan Itu kok bisa Seperti itu Itu karena Hasil Bimbingan Dan didikan Langsung Dari seorang Yang terbaik Itu Rasulullah S.A.W. Bagaimana Tidak Abdullah bin Zubair Anaknya Zubair Bin Awam Aduh Kisahnya banyak Kalau bilang sahabat Banyak banget Gimana Umar bin Khotob Gimana Abu Bakar Yang sering kita kenal Ada sahabat-sahabat Yang mungkin Jenan tuh gak Dengar namanya Baru Baru kali ini mungkin Tapi itu luar biasa Dan kita gak bisa Kisahkan satu persatu Dan itu cakep sekali Kok bisa Seperti itu Pak Bu Itu karena hasil Didikan Seorang Rasul S.A.W. Kalau berbicara Para sahabat itu Kayak Kayak Ah kan itu sahabat Langsung hidup Sama Rasulullah Mungkin kayak gitu Hujat zaman sekarang Yaudah lah kita Generasi setelahnya Para ulama Dabi'un Dabi'un-tabi'un Mereka tidak pernah Melihat Rasulullah S.A.W. Tapi bagaimana mereka Jenangan pernah denger Yang namanya Abdullah bin Zubair Dia seorang sahabat Tapi sahabat kecil Sahabat Sahabat kecil Junior Sahabat junior Beluh itu Mengalami Masa Rasulullah Mengalami masa sahabat Dan mengalami Masa-masa setelah mereka Yang bobrok-bobroknya itu Bagaimana beliau Hasil didikannya Beliau itu memiliki Seorang ibu Namanya Asma Bintu Abi Bakrin Asma Ini Adeknya Aisyah Adeknya Aisyah Aisyah ini Istri Baginda Rasul S.A.W. Berarti Abdullah bin Zubair Itu keponakannya Aisyah Betul lho mbak Abdullah bin Zubair Dulu itu Pernah diangkat Menjadi Kalau bahasa kita Presiden Tapi zaman dulu Dia menguasai kekuasaan Banyak banget Hijaz Wah banyak pokoknya lah Ada suatu zaman Zaman fitnah Di Iraq Di sana itu Ada seorang gubernur Penguasa Namanya Hajjaj Ibn Yusuf Hajjaj ini Dia gubernur Yang sangat Zolim Sangat Zolim Sering menumpahkan Darah Gak Cocok sama orang Langsung Pess Jadi Sampai Saking seringnya Yang dibunuh Beliau mendapatkan Judukan apa As-Safah As-Safah itu Sang penumpah Darah Zolim Mampu membuatan Pak Bu Zolim Mampu membuatan Zolim Masa itu Masanya Imam Hasan Al-Basri Rahmatullah Beliau Saking Zolim Itu Menyerang Kota Mekah Ka'bah Dilempar Dulu Ada alat Namanya gini Alat perparangan Jadi Kayak Gerobak Ditarik Disini Disini ada batu besar Apa namanya Ditarik Disini taruh Batu besar Terus dilepas Kalau kita kan Pelintang Pokoknya model Seperti itulah Dilempari Sampai Berapa hari Lamanya Itu pengen Merebut kekuasaan Abdul bin Zubair Saking Kekuatannya Banyaknya Kekuatan Hajit bin Yusuf Itu rata-rata Masyarakat Dan warga Yang dipimpin Abdul bin Zubair Itu nyerah Keluar dari Kota Mekah Berlepas diri Masya Allah Sampai keluarganya pun Ikut-ikutan Cuma Abdul bin Zubair Akhirnya Udah Dengan beberapa orang Yang loyalitas sama beliau Yang setia Dia disuruh nyerah Atau Mati Beliau datang kepada ibunya Itu Asma Asma ini memang Didikan Rasulullah Dan bapaknya Abu Bakar Beliau yang menyebabkan Salah satu faktor Suksesnya Rasulullah Dan Abu Bakar Dulu hijrah ke Madinah Itu beliau Asma Ketika Abdul bin Zubair Datang kepada Asma Asma itu udah sepuh Pas itu ibunya Udah buta Beliau mengatakan Wahai ibuku Gimana menurut Jendangan Keadaan sudah seperti ini Kata beliau apa Wahai anakku Lihat seorang ibu Luar biasa Wahai anakku Seandainya Engkau Benar-benar Di atas Hak Dan juga Engkau Engkau Menda'wahkan Kepada hak tersebut Lanjutkan Lanjutkan Tapi kalau Kamu hanya ingin Dunia saja Maka engkau Seburuk-buruk Hamba Di muka bumi ini Masya Allah Akhirnya beliau Teguh di atas Kebenaran Mati di bandan Perang Syahid Beliau disalib Di sana Masya Allah Menghadapi Hajat yang Sekarang Zolimnya Umar bin Abdulaziz Pernah dengar ya Umar bin Abdulaziz Pernah belum dengar Umar bin Abdulaziz Itu seorang Presiden Amir Muminin Yang dia Kerakyatannya Kekuasaannya Itu Seperti di zaman Umar bin Khotob Adil Makmur Wah Sejahtera banget Sampai-sampai Enggak ada hewan Di daerah beliau Kecuali dia udah kenyang Hewan loh ya Itu luar biasa Saking makmurnya Adilnya beliau Itu apa Bekas didikan siapa Umar bin Khotob Karena Buyutnya Umar bin Khotob Jadi ada Efek-efek didikan tersebut Lihat Imam Malik Imam Malik Ke bawah lagi Sahab Ulama Imam Malik itu Kita kan dengar nih Namanya sering-sering Bagaimana beliau didikannya Itu Beliau pernah menceritakan Beliau ini Gurunya Imam Syafi'i Dan beliau mendapat Julukan Imam Dar al-Hijr Imamnya Kota Madina Jadi seluruh dunia Zaman itu Tahu beliau Imam Malik Beliau pernah bercerita Bagaimana ibunya Mendidiknya Apa kata beliau Ibu saya Pernah memakaikan saya Imamah Tahu imamah Pak Bungi Imamah itu Kalau bahasa kita Peci lah Kalau zaman kita Kalau saya bahasa Pakai peci aja Ibu saya Pernah memakaikan saya Itu peci Kayak gini Lalu Ibu saya Berkata Pergilah kamu Kepada Robi'ah Robi'ah itu Pada zaman itu Dia seorang ulama besar Namanya Robi'ah itu Al-Roi Ini beliau Salah satu Ulama Apa sheikhnya Atau gurunya Memalik Pergilah Kepada Robi'ah Jadi udah dinasihatin tuh Ambil ilmu dari dia Pergilah kepada Robi'ah Fata'allam Min adabihi Qabla ilmihi Pergi kepada Robi'ah Belajarlah Dari akhlaknya Sebelum Engkau belajar Dari ilmunya Jadikan seorang ibu Akhirnya beliau nurut Jadilah ulama besar Sekarang ada gak Namun dan Bapu'ah Pergilah Sana ke Ustadz Fulan Belajar Yang banyak Ambil akhlaknya Contoh akhlaknya Adanya Sana sekolah Biar jadi Pengusaha sukses Gini Namun Di bawahnya lagi Imam Syafi'i Imam Syafi'i terkenal Terkenal banget Terkenal banget Madhab Orang-orang Indonesia Beliau Pernah digambarkan Sama Al-Imam Ahmad Jadi Imam Ahmad itu pernah Sering mendoakan beliau Dalam doanya Sampai-sampai Anaknya namanya Abdullah Itu mendengarkan Terus Kaget Heran Pak Siapa sih itu Syafi'i Dulu gak ada foto Pak Bu Gak ada video seperti ini Jadi gak tau Siapa itu Syafi'i sih Loh kok jendengan Doakan Terus kayak Orang keren-keren Apa kata beliau Ya Bunai Wahai anak kecilku Imam Syafi'i itu Seperti matahari Untuk dunia ini Dan seperti rembulan Di malam hari Kira-kira Kalau siang hari Tanpa matahari Bisa digantikan Dengan lampu gak Gak bisa Kalau malam hari Dulu gak ada lampu ya Kalau gak ada rembulan Kita gimana Terangin gak Bisa Lewat satu jalan Bisa kemana-mana Artinya Itulah Imam Syafi'i Sangat dibutuhkan Saking besarnya Jasanya Saking besarnya Keistimewa'anya Itu hasil didikan siapa Ibunya Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Baik Udah azan Maka saya ingin menutup Dengan Nasihat Seorang ibu Dari ulama besar Namanya Sufyan Al-Thawri Rahimahullahu Ta'ala Imam Sufyan Al-Thawri Pernah dengar namanya Belum lagi Pernah Alhamdulillah Belum itu ulama besar Pendekar Sekelas Imam Syafi'i Sebenarnya Bahkan Lebih senior Dari Imam Syafi'i Belum itu Pernah dinasihati Sama ibunya Dan ini Disampaikan Atau Diriwayatkan Oleh Al-Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala Ibunya pernah Berkata kepada Imam Sufyan Al-Thawri Wahai anakku Jika engkau Telah menulis Sepuluh huruf Dari ilmu Jadi dulu Pak Bu Jadi kebiasaan mereka Kalau lagi Dengar kajian Kayak gini nih Mereka nulis nih Mereka nulis Ada faidah-faidah tulis Sehingga Ilmu itu akan terjaga Ditulis Dihayati Ditadaburi Diulangi lagi Itu zaman terlebih Jalan mendahului Seperti itu Jadi benar-benar Ilmu itu dekat Dengan tulisan Kalau sekarang Dinik mati aja Ustaz Tapi lah Sekarang kan ada Video Jadi tulisannya Udah Lebih digital Ya Pakai digital Lebih Lebih keren Pakai teknologi Tapi kalau yang mau Bentuknya hardware Saya udah Mempersiapkan ini Saya tulis Yang saya sampaikan semuanya Dan saya print Yang mau Motocopy silahkan Jadi semua yang saya sampaikan Ada disini Ini untuk memudahkan Jenangan semuanya Pak Bu Ya Mudah-mudahan Allah berikan kita Keikhlasan Ketakoan Dan menerima amalan Kebaikan kita Amin Yoroban Alamin Belum Belum dinasati Wahai anakku Jika engkau Telah menulis Sepuluh huruf saja Sepuluh huruf sedikit Mereka Banyak Sedikit Tapi ketika Sepuluh huruf itu saja Cek Koreksi Bagaimana keadaan hatimu Ketika itu Ada efeknya enggak Jika Tulisan itu Tidak memberikan Efek Pada hatimu Tidak menambahkan Rasa takut Kepada Allah Tidak mendapatkan Rasa Sabar Ketaban hati Pokoknya Ada efeknya Kayak enggak ada Bedanya antara Mendengarkan sama yang tidak Nulis atau tidak Maka ketahui lah Kalau seperti itu Kedanya Ilmu itu Tidak akan Bermanfaat Bagi Bahkan Akan Mendatangkan Bencana Mara bahaya Bagi dirimu Itulah ilmu Pak Bu Jadi ilmu Hakikatnya itu Apa Rasa takut Kepada Allah Al-Khusyah Khosyah itu Takut Kepada Allah Karena Mengagungkannya Allah Itu khosyah Takut Kepada Allah Dibaringi dengan Pengagungan Dan kecintaan Kepadanya Itu khosyah Kira-kira Pak Bu Selama Dari Pertama Sampai sekarang Kajian ini Mendapatkan Rasa khosyah Enggak Mendapatkan Alhamdulillah Berarti itu Insya Allah Benar-benar ilmu Pak Bu Benar-benar ilmu Kalau kita Belajar Bekali-kali Kok hati kita Masih tetap Seperti biasa Enggak ada khosyah Enggak bertingkat Maka Jangan kalian Ini bukan ilmu Ini Ini Bisa jadi Racun Karena Abdullah Ibn Masaudin Radiyallahu Beliau pernah berkata Laysa Al-ilmu Dil-mar'i Bikasrat Riwayah Walakin Al-khosyah Bukanlah Tolak ukur Ilmu Seseorang Itu Diukur Dari Banyaknya Riwayat Kitab-kitab Yang dia Sampaikan Hafal Seribu Hadis Seratus Kitab Sudah saya Makan Bahkan saya minum Semuanya Bukan itu Sanat-sanat Sudah kita Raih Dari para ulama Bukan itu Saya sudah menulis Buku Hampir 50 lebih Bukan itu Ilmu itu Bukan diukur Dari itu Seseorang Dikatakan Alim Ulama Bukan dari itu Saja Apalagi Kalau sekarang Dari LCMA Doktor Profesor Bukan Apakah Beliau Akan tetapi Ilmu itu Diukur Dari apa Al-Khoshyah Sifat Khoshyah Sifat Khoshyah Rasa takut Kepada Allah Dan semakin Orang belajar Agama Itu harusnya Semakin Takut Kepada Allah Sehingga Dia itu Lebih samin Wata'ana Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin gigih Menenaikan Perintah Allah Semakin maksimal Berusaha Menjauhi larang-larangan Allah Subhanahu Wa ta'ala Itulah Itulah Namanya Il-ilmu Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita Termasuk orang-orang Yang beri ilmu Yang mereka Senantiasa Memiliki Sifat Khoshyah Yang Allah Sabdakan Yang Allah Firmankan Dalam Al-Quran Sesungguhnya Sesungguhnya Hamba-hamba Allah Yang dia Mereka Takut Kepada Allah Hanyalah Mereka Para Ulama Aqudu Qawli Hada Astaghfirullah Li Walaikum Wali Sair Al-Muslimin Wal-Muslimat Billahi Attawfiq Wal-hidayah Subhanak Allahumma Wabi Hamdika Ashahadu An la ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atubu Layk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh